Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kali ini kita belajar pada divisi jamur deuteromikota Divisi jamur deuteromikota disebut juga jamur imperfakti merupakan jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya Jadi, ini pernah diteliti oleh Prof. Dwijo Seputro Jamur oncom mula-mula digolongkan dimasukkan ke dalam deuteromikota dengan nama monilia sitopila ternyata dapat melakukan reproduksi seksual dan menghasilkan askus Nah, sehingga jamur ini dimasukkan ke dalam askomikota Jadi, namanya berubah menjadi neurospora sitopila Jadi, mulanya monilia sitopila monilia sitopila ini masuk ke dalam deuteromikota Kemudian, karena sudah menghasilkan karena sudah diketahui mempunyai reproduksi seksual sehingga jamur ini dimasukkan ke dalam askomikota Jadi, pada mulanya adalah deuteromikota Ciri deuteromikota Ciri deuteromikota yang sebenarnya belum diketahui Oleh karena itu, disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna hidupnya secara saprofit dan parasit yang kedelapan jarang membentuk tubuh buah Contoh deuteromikota Contoh deuteromikota ini yang pertama adalah terikopiton epideropiton yang menyebabkan penyakit kurak pada kepala Helmintospora orise parasit pada kecambah menyerang daun dan buah pada tanaman budidaya Nah, ini adalah jamur yang memiliki peranan penting Jadi, kalian bisa membaca para divisi zikomikota askomikota basidiomikota maupun deuteromikota Jadi, kita lihat pada deuteromikota contohnya adalah fusarium yang parasit pada kentang tomat dan pisang ini menyebabkan daun menggulung kemudian terikopiton pada manusia menyebabkan penyakit kulit ringworm dan kaki atlet Tadi sudah kita lihat Nah, ini adalah fusarium yang ada pada tanaman pisang Jadi, pisangnya nanti kalau dibelah berwarna hitam Jadi, kalau dimakan beracun kemudian pada kentang ini juga terdapat warna hitam warna hitam-hitam ini fusarium ini adalah penyakit kaki atlet gatal di sela-sela jari kaki ya Sekarang ini ada tambahan mikoriza merupakan simbiosis antara jamur dan akar tumbuh-tumbuhan beberapa anggota zikomikota askomikota basidiomikota bersimbiosis dengan akar tumbuhan pinus dan melinju jamur mendapat jad organik berupa gula dan asam amino dari tumbuhan tumbuhan pinus merupakan asupan air dan zat hara yang lebih banyak serta tahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tanah dan tahan kekeringan Kemudian, berdasarkan kedalaman jaringan tumbuhan yang digunakan mikoriza dapat dibedakan menjadi dua yang pertama ada endomikoriza hiva jamur menembus dinding sel akar hingga masuk ke jaringan korteks ini misalnya jamur yang hidup pada akar anggrek dan sayuran yang kedua ektomikoriza jadi hiva jamur hanya hidup di daerah permukaan sel akar pada epidermis misalnya kulit akar pinus nah ini keuntungan mikoriza yang pertama membantu penyerapan air dan mineral akan terli akar terlindung dari kekeringan akar terlindung dari infeksi jamur kemudian pada leguminose ini polong-polongan merangsang pertumbuhan bintil akar yang kelima hiva jamur menghasilkan hormon yang merangsang pertumbuhan tanaman nah ini adalah gambar mikoriza nah ini keterangannya kalau konidiofur itu hiva generatif pendukung konidia kalau konidiospora berarti spora aseksual yang dihasilkan di ujung konidiofur ini pada asko mikota basidio mikota dan deutero mikota nah sekian penjelasan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati